Timnas Indonesia Senior akan menghadapi ajang bergensi di Piala FF 2022 Meski Piala FF tidak tercantum dalam kalender pipa Namun kompetisi tersebut sangat bergensi bagi negara di kawasan Asia Tenggara Termasuk Timnas Indonesia yang secara konsisten tampil di pagelaran Piala FF tersebut Diketahui Piala FF tahun ini akan digelar pada tanggal 20 Desember 2022 Sampai 15 Januari 2023 Sehingga sang pelatih Sintayong harus menyiapkan pemain utamanya Yang akan membawa Timnas Indonesia berlaga di Piala FF Ya pasukan Sintayong yang berambisi penuh untuk menjuarai kejuaraan tersebut Dimana sekuatnya diisi mega bintang pemain Eropa Jika semua pemain keturunan yang berkiprah di luar negeri bisa bermain di Piala FF Tentu pasukan Sintayong akan tampil mengerikan Berikut beberapa pemain Timnas Indonesia yang akan tampil kokoh dan tajam di Piala FF nanti Ya untuk penjaga gawang dipastikan Sintayong akan menurunkan keeper Bali United Nadeo Argawinata Sebagai tembok terakhir pertahanan Timnas Indonesia Seperti kita ketahui kemampuan Nadeo di bawah Mistar Gawang Terbukti selalu mendapat kepercayaan dari Sintayong sejak di pertandingan sebelumnya Ia tampil gemilang bahkan Nadeo selalu menjadi pahlawan saat momen-momen krusial Seperti laga Indonesia versus Singapura Dimana pertandingan tersebut membuat supporter Indonesia tegang bukan main Namun Nadeo berhasil menepis tendangan penalti tersebut Dan membawa Timnas menang kontra Singapura Elkan Bagot Ya pemain Ipswich Tune yang dipinjamkan ke Gelingham FC Ini tampil gemilang di klubnya saat ini di Gelingham FC Jika Elkan bisa bergabung di Piala FF nanti Tentu pertahanan Indonesia akan sangat mempuny Elkan Bagot bisa mengisi back tengah dan bisa mengisi back kiri atau back kanan Dan akan menjadi pertahanan kokoh di depan Nadeo Argawinata Postur tubuhnya yang tinggi dan ketenangannya dalam menjaga pertahanan Menjadi alasan utama Sintayong menjadikan sebagai benteng utama Timnas Indonesia Jordi Amat Ya pemain satu ini tentu tak bisa diragukan lagi Pengalamannya bermain di Eropa tentu menjadi opsi bagi Sintayong Jordi Amat salah satu pemain hebat yang dipastikan menempati posisi pertahanan Timnas Indonesia Dan bisa diduetkan bersama Elkan Bagot Justin Habner Ya Justin yang bermain di WPS U21 dan pernah membela Timnas Belanda U19 ini bisa menjadi opsi Sintayong Pengalamannya yang berkiprah di Eropa bisa menjadi tembok kokoh pertahanan Timnas Indonesia Pemain yang berposisi back tengah ini tidak jauh beda usianya dengan Elkan Bagot Justin memiliki tinggi 1,87 cm Ini bisa dikombinasikan dengan Elkan dan Jordi Amat Ya pemain selanjutnya adalah pemain Persib Bandung Ia juga tergolong cukup lama membela Timnas Indonesia Pemain yang berposisi gelandang tengah ini bisa menjadi jenderal lapangan tengah Kemampuan passing dan kontrol bola yang cukup ciamik Tentu bisa menyeimbangkan antara pertahanan dan ketajaman penyerangan Ditambah Timnas Indonesia memiliki amunisi baru seperti Sandiwal dan Saini Patinama Itu membuat ketajaman Timnas Indonesia semakin mengerikan Sandiwal Pemain selanjutnya yang menjadi opsi Sintayong di Piala FF nanti adalah Sandiwal Ia yang pernah membela Timnas Belanda U20 ini bisa ditempatkan sebagai sayap kanan Sama seperti Jordi Amat yang melintang buana di Liga Eropa Sandiwal bisa menjadi momok besar di area pertahanan lawan Sandiwal terbilang memiliki kemampuan yang komplit baik menyerang maupun bertahan Saini Patinama Pemain yang bermain di Peking Liga Belanda ini bisa menjadi opsi Sintayong selanjutnya Ia memiliki kemampuan menyerang dan bertahan yang kuat Selain itu Saini Patinama juga memiliki kecepatan dan umpan akurat Pemain keturunan Indonesia Belanda ini bisa ditempatkan sebagai pemain sayap kiri Tentu dengan hadirnya mereka di Piala FF nanti Pasukan Sintayong akan sangat diperhitungkan oleh lawannya Bagaimana tidak dengan sekuat Timnas Indonesia saat ini Bisa dibilang sekuat Sintayong mempunyai pemain lokal rasa Eropa Dari mulai pertahanan, pemain tengah hingga dalam hal penyerangan Jadi bagaimana menurut pecinta sepak bola Apakah sekuat Timnas di era Sintayong ini akan bisa bersaing di Asia atau di kancah dunia Terima kasih telah menonton!